selamat datang kembali di rumah almini channel hai teman-teman semua apa kabarnya hari ini semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia dimanapun teman-teman semua berada ya pagi ini disambut sama langit yang udah nampak biru lagi nih teman-teman disini alhamdulillah setelah beberapa hari disini diguyur hujan akhirnya bisa lihat kembali langit yang membiru di pagi hari karena beberapa saat yang lalu untuk langitnya agak nampak kelabu-kelabu gitu ya teman-teman dan pagi ini mumpung cerah ceria saya rencananya mau sedikit makeover untuk di dapur di rumah almini nih teman-teman yuk teman-teman semua temenin saya ya hari ini untuk makeover di dapur yang ada di rumah almini benernya gak banyak yang pengen dirubah untuk di area dapur ini jadi pengen merubah suasana aja ya teman-teman untuk di dapurnya biar makin semangat buat masak-masak di dapur tercinta nah ini yang pertama nih teman-teman saya mau merubah untuk wallpaper yang ada di belakang kulkas jadi untuk wallpaper yang di belakang di belakang kulkas ini nanti saya mau ganti pakai wallpaper baru jadi ini mau saya lepas-lepasin dulu untuk wallpaper yang lamanya untuk wallpaper yang lama ini sebenarnya juga gak ada yang rusak ya teman-teman tapi kebetulan pas kemarin saya lagi mampil ke mister di saya itu nemu wallpaper yang kayaknya cocok buat saya pasang gantiin wallpaper yang di belakang kulkas ini jadilah saya tergoda buat sedikit makeover untuk di bagian dapur dan ini udah saya lepas semua untuk wallpaper lamanya ada sedikit cat yang terkelupas tapi untuk wallpapernya ini agak tebel jadi nanti saya mau coba dulu langsung pasang kayaknya gak bakalan tembus apalagi motifnya agak sedikit bermotif gelap gitu ya teman-teman jadi untuk wallpaper lamanya nanti saya mau ganti pakai wallpaper yang motif kayu seperti tadi ya teman-teman untuk wallpapernya tadi saya beli di mister di eway emang untuk harganya agak mahal dibandingkan kita beli di marketplace tapi emang ini untuk wallpapernya lebih tebal dibandingkan kalau kita beli di marketplace ya teman-teman dan juga motifnya ini saya suka banget karena kayaknya cocok dan pas dengan motif keramik yang ada di dapur sini dan juga saya udah coba cari-cari untuk motif kayu yang seperti ini di marketplace kayaknya jarang banget ya teman-teman makanya kemarin pas lagi main ke mister di eway nemu wallpaper yang motifnya cocok dan pas dengan nuansa dapur di rumah makanya saya tertarik deh buat sekalian pengen sedikit rubah suasana di dapur nah untuk proses makeover di dapur ini semuanya saya lakukan sendiri aja ya teman-teman kebetulan pagi ini gak ada temannya nih di rumah padahal lagi dengan kesibukannya masing-masing makanya ini semuanya mau saya selesaikan sendiri untuk makeover kali ini langsung aja ini saya mau pasang untuk wallpapernya yang buat di dinding belakang kulkas nah untuk wallpaper yang saya pasang ini lebarnya sekitar 45 cm dan untuk panjangnya sekitar 5 meteran gitu ya teman-teman dan untuk harganya wallpaper ini kemarin saya beli harganya 66 ribuan gitu ya teman-teman dan alhamdulillah ini karena wallpapernya agak tebal dan juga motifnya sedikit gelap jadi untuk bagian dinding tembok tadi yang catnya terkelupas jadi tertutupi dengan wallpaper yang sudah saya pasang dan ini sebagian sudah saya pasang ya teman-teman untuk di bagian dinding belakang kulkasnya dan tinggal saya mau pasang lagi untuk di bagian dinding sebelahnya kalau masang-masang wallpaper sendiri gini agak lebih terasa capeknya ya teman-teman karena capeknya harus naik turun buat pijakan naik ke atasnya dan juga harus lebih hati-hati lagi masangnya karena biar nggak miring-miring nggak ada yang ngawasin dari bawah jadi ini saya naik turun dulu buat ngeliat apa masangnya udah benar atau belum dan ini terakhir saya tinggal masang yang di sebelahnya aja buat nutupin dinding di belakang kulkasnya tadi alhamdulillah setelah keringat bercucuran dan ini sudah selesai nih teman-teman saya pasang untuk wallpaper di belakang dinding yang ada di kulkas untuk menggantikan wallpaper yang lama yang motif tegel tadi jadi ini motifnya agak lebih kalem ya teman-teman dan juga lebih matching dengan keramik yang ada di dapur sini sebelum lanjut balikin kulkas ke tempat semulanya ini saya mau lap-lap dulu untuk saklar yang di bagian dinding ini ya teman-teman ya Allah ini dekil banget saklarnya makanya ini saya mau bersihin dulu untuk saklarnya biar bersih dan juga nggak dekil lagi dan satu lagi sebelum nanti kulkasnya saya balikin saya mau pasang dulu untuk tulisan happy cooking ini di bagian dinding yang tadi saya pasang wallpaper motif kayu nah ini saya mau pasang disitu aja untuk tulisan happy cookingnya ya teman-teman ini bahannya kayak kayu gitu untuk tulisannya dan di bagian belakang itu udah ada lemnya jadi tinggal pasang aja deh untuk tulisannya udah terpasang untuk tulisannya dan ini tinggal saya mau taruh lagi untuk kulkasnya ke tempat semula ya teman-teman dan seneng aja ada tulisan disitu jadi biar lebih semangat buat masaknya walaupun nggak ada yang nyemangatin kalau baca itu kayaknya bisa menyemangati diri sendiri buat masak di dapur ya teman-teman dan biar makin arah-arah nanti untuk masakannya dan nanti kalau teman-teman juga mau samaan untuk pasang tulisan menyemangati diri sendiri buat masak di rumah happy cookingnya nanti untuk link pembeliannya saya sertakan di kolom deskripsi ya lanjut lagi ya teman-teman ini saya sekalian mau ganti untuk lap yang dapur karena lap yang lama mau saya cuci dulu kayaknya udah lama nggak ganti lap untuk di dapur ini oke dan sudah beres untuk sedikit makeover untuk di bagian dinding belakang kulkas selanjutnya saya juga mau sedikit rubah untuk tampilan dinding yang disebelah jendela ini ya teman-teman jadi ini saya mau pasang rak kayu yang dua tingkatan gitu untuk di bagian dinding sebelah jendela tadi karena untuk rak lama yang sebelumnya terpasang disitu tuh nggak muat banyak ya teman-teman jadi ada beberapa barang yang nggak terkoordinir masuk ke dapur sini jadi makanya saya pilih ganti rak aja yang tingkat dua begini biar barang-barang yang nggak bisa masuk ke dapur bisa saya taruh di dapur jadi ngambilnya tuh gampang dan deket kalau lagi masak dan untuk di atas rak kayunya tadi saya taruh ada tisu dapur beberapa alat masak yang tadinya saya taruh di atas rak bawang dan juga beberapa perintilan dapur yang biasanya saya simpen di dalam lemari jadi bisa saya taruh disitu jadinya kalau masak bisa lebih deket dan gampang aja buat ngambil-ngambilnya dan setelah saya rapikan dan juga terpasang untuk rak dapurnya lanjut lagi nih teman-teman saya sekalian mau ganti untuk storage tempat penyimpanan saus dan juga kecap karena tempat penyimpanan untuk kecap dan sausnya yang sebelumnya ini kecil banget jadi agak mencar-mencar gitu ya teman-teman saya naruh saus dimana, kecap dimana karena memang nggak muat untuk tempatnya jadi ini mumpung lagi ada storage yang nggak kepake di rumah jadi saya gantiin aja buat gantiin tempat kecap dan juga saus yang lama Alhamdulillah dan untuk kecap dan sausnya udah punya tempat baru udah nggak bercerai-berai lagi nggak berceceran dimana-mana untuk saus dan kecapnya dan setelah beres saya mau lanjut lagi ini tinggal bersih-bersih untuk di area dapur nih teman-teman saya mau lap-lapin dulu untuk di bagian meja dapur dan juga ini saya lap untuk rak bawangnya dan nanti juga sekalian saya mau sapu dan juga pel-pelin untuk di bagian lantai dapurnya setelah tadi untuk beberapa barang yang tadinya saya taruh di atas rak bawang saya pindahin ke atas rak di sebelah jendela dan juga saus saya taruh di tempat baru jadi rak bawangnya kelihatan sepi ya teman-teman oh iya teman-teman dan nanti juga ada beberapa barang yang saya gunakan untuk makeover dapur kali ini yang saya beli di marketplace untuk link pembeliannya nanti saya sertakan di kolom deskripsi ya untuk makeover dapur yang ada di rumah Almini kali ini beneran low budget nih teman-teman jadi untuk total semua budget makeover dapur hari ini hanya sekitar 120 ribuan akhirnya selesai juga buat bersih-bersih di area dapur dan ini terakhir tinggal saya pel-pelin aja untuk di lantai dapurnya dan inilah hasil dari makeover hari ini ini adalah tampilan dapur sebelum tadi saya makeover ya teman-teman jadi untuk makeover hari ini tadi saya ganti untuk rak di samping jendela dan juga saya ganti wallpaper untuk di bagian dinding belakang kulkas gimana nih teman-teman untuk perubahan tampilan baru yang ada di dapur rumah Almini kali ini cocokan tampilan dapur yang lama atau dapur yang baru nih Alhamdulillah walaupun mungkin untuk makeover dapur kali ini gak ada perubahan yang ekstrim ya teman-teman tapi sudah bisa memberi suasana baru buat di dapur yang ada di rumah Almini dan semoga suasana baru ini semakin memberi semangat buat masak-masak di dapur yang ada di rumah oke teman-teman gak kerasa akhirnya selesai juga buat semua kegiatan saya hari ini terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan saya dari awal sampai akhir semoga apa yang saya bagikan kali ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semua di rumah sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum